Selamat sore Pemirsa Tribuner, saat ini saya senang berada di Kampung Cipetir, Desa Cewalen, Kecamatan Warung Kondang, Kabupaten Cianjur. Jadi ada 6 rumah yang terdampak gempa dan meramir resah berat, dan sehingga harus menjalani pembangunan. Dan proses pembangunannya dilakukan oleh pihak ketiga, namun hingga saat ini sudah sekitar 1 bulan terakhir, proses pembangunannya mangkrak akibat ditinggalkan oleh Mandor, yang memang akan membangun rumah warga yang terdampak gempa di Kampung Cipetir, Desa Cewalen, Kecamatan Warung Kondang, Kabupaten Cianjur. Akibatnya sejumlah warga pun terpaksa masih tinggal di rumah huntara bersama warga lainnya, yang memang belum selesai dalam proses pembangunan. Dan hingga saat ini sejumlah warga masih menunggu kepastian pembangunan rumah rusak gempa ini oleh pihak ketiga. Kang, dari kapan ini Kang ditinggalkan oleh pekerjanya Kang? Kalau dari pekerja sama, baru. Baru. Ya, tapi kalau Mandornya udah lama. Mandornya udah lama, kabur gitu Kang? Iya, Pak. Kabur. Sejak kapan, Kang Mandornya? Setelah setengah bulan. Setengah bulan yang lalu? Iya, setengah bulan yang lalu. Kang, sekarang ada kepastian nggak, Kang? Kapan ini katanya akan dibangun kembali, Kang? Oh, belum. Belum ada kepastian, Pak. Belum ada kepastian? Oke, siap. Tapi Kang, dari pihak ketiga sendiri ada informasi nggak, Kang? Kalau informasi ada, cuma gitu aja, Pak. Jadi ngulur-ngulur waktu. Katanya. Besok? Datang bareng besok. Tapi nggak ada. Iya, nggak ada. Hari kemis, nggak ada. Besok lagi, besok lagi, tapi nggak ada gitu. Katanya, mau Senin sekarang, nggak tahu. Oke, siap. Nung, Kang. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.